Welcome guys, welcome back to CoinKoinan Gue Dito, gue hari ini mau ngobrolin agak berbeda tentang Bitcoin dan Elon Musk Yang kemarin itu ngejual Bitcoin sebanyak 30 ribu Bitcoin temen-temen ketahuan Dan ini banyak tuduhan-tuduhan dan ini juga thank you banget buat temen-temen yang udah komen Ngasih gue ide, gue selidik punya selidik Jadi jangan-jangan si Elon Musk itu adalah tersangka utama atau salah satu tersangka Yang menyebabkan Bitcoin turun dari level 40 ribuan sampai ke level 17 ribu temen-temen Dan ini gue ditambah dengan Julian Hospini, dia membuka pikiran gue juga Dan ini dia bilang Elon Musk bunuh Terra Luna Kemudian Terra Luna jual Bitcoinnya yang bikin turun Bitcoinnya Kemudian Trio Capital mati, Black BlockFi mati, Celcius mati, Voyager mati temen-temen Jadi temen-temen ini menurut gue seru banget Nanti please sebelum gue mulai di-like dulu video ini Dan jangan lupa buat temen-temen yang belum subscribe Please subscribe dan jangan lupa di-share dan di-komen-komen Gimana nih menurut temen-temen apakah si Elon Musk ini bener-bener tersangka utama temen-temen Kayak gitu temen-temen kita langsung mulai dengan satu hal pertama Sebenernya kapan si Elon Musk itu ngejual Bitcoinnya Pertama kita mau recall dulu Kemarin kita udah bahas ini Si Elon Musk itu jual di harga 32 ribu Ini hitungannya kasar Dia jual di 32 ribu seratus Dan dia itu kan kemarin itu adalah dijual ketahuan ya Reportnya itu adalah di Q2 Q2 itu adalah bulan April sampai 30 Juni Dari 1 April itu ke 30 Juni Dimana sih letaknya yang rata-rata itu adalah 32 ribu Bitcoin 32 ribu dolar per Bitcoin Enggak disini temen-temen Disini udah 31 ribuan Dan disini masih 43 ribu Dan yang bener banget yang suspect gue adalah dia disini Sekitaran 36 ribu sampai ke 32 ribuan sampai 31 ribu Ini kalau orang jual disini mungkin rata-rata penjualannya dia adalah di level 32 ribu Apa sih yang biru-biru ini temen-temen Ya itu adalah ini kita buka walletnya Dock1 yang menyimpan Bitcoinnya Yaitu adalah tanggal 10 nya itu adalah dari dia punya balance 42 ribu 500 Bitcoin Tanggal 10 itu bisa dilihat disini juga nih Tanggal 10 ini dia ngejual semuanya temen-temen Semua Bitcoinnya untuk men-stabilize Dulu kan masih ingat gak sih Ini dia coordinated attack Dia gak pegging lagi 1 dolar 1 USDT Dia mau memperbaikinya dengan cara jual Bitcoinnya Jadi bener-bener serangan waktu itu Coordinated attack Terra Luna yang dituduhin dari sini ya Elon Musk membunuh Terra Luna Dia bilang coordinate attack ini Dia diserang di tanggal 10 Mei waktu itu ya Nah ini kalau kita lihat nih temen-temen 10 Mei itu disini Jadi bener-bener ini kalau gue lihat ya Si Elon Musk itu bunuh jual tuh disini temen-temen Di kisaran sini 32 ribu tuh disini Jadi bener-bener nih kalau gue lihat Elon Musk itu yang ngebanting dia Bitcoin dari 40 ribu ke level 30 ribu temen-temen Jadi ini gue cukup apa ya Agak kecewa juga sama Elon Musk Kalau misalnya emang bener dia tersangka yang menyebabkan kita miserable Kayak gini temen-temen Jadi ini kelihatan banget dia jual di daerah sini Dan gue jadi merecall lagi temen-temen Gue ingat-ingat Ternyata dulu itu waktu Apa namanya Elon Musk atau Tesla ya dulu Accepting Bitcoin as a payment Waktu itu bisa beli Bitcoin Sorry bisa beli mobil DP dengan Bitcoin Nah ini dan juga waktu itu si Tesla beli Bitcoin Kemudian dia itu sebenarnya kata Cathie Wood Dia bilang dia itu mungkin aja Di pressure oleh orang-orang Gara-gara menerima Bitcoin Terus dia bilang si siapa nih Cathie Wood Cathie Wood tuh yang art invest ya Ini dia sangat pro sama teknologi dan deket banget sama Elon Musk juga Salah satu pemegang saham Elon Musk juga Dia bilang Elon probably got a few calls from institution Jadi bener-bener Elon Musk mungkin aja Dapet telpon dari institutional investor Gue yakin I'm sure BlackRock registered some complaint Udah bener si BlackRock Gue yakin si BlackRock juga mendaftarkan komplain Atas Tesla menerima Bitcoin temen-temen Jadi ini kayaknya Kalau terus juga dibilang kan dulu masih inget Ini adalah coordinated attack Jadi si Terra Luna Di tanggal 10 itu diserang oleh orang-orang Banyak yang spekulasi bahwa ini adalah Capital market tradisional temen-temen Yang menyerang market kripto Bisa jadi juga Yaitu salah satunya adalah si BlackRock ini Nah Apa yang gue jadi kepikiran di gue nih Adalah Si Elon Musk bisa aja Membantu BlackRock Dalam menyerang si Terra Luna Atau nge-short Bitcoin Atau ngejual Bitcoin Ini kalau buruk bersangka buruknya ya Sama si Elon Musk Atau memang dia Narator utamanya Ayo kita hancurin aja lah Barang-barang sama BlackRock Itu bisa Kalau misalnya Apa namanya Bersangka buruk sama Elon Musk Kalau mau bersangka baik nih Si BlackRock ini Mungkin cerita Atau si Elon Musk Sering denger lah dari BlackRock Kalau dia mau menyerang si Terra Luna Atau mau nge-short Bitcoin Dan ini Kedengeran sama Elon Musk Dan Elon Musk Siap-siap untuk Melindungi Tesla Daripada dia hancur Mending dia jual remis Atau jual Nggak pake untung temen-temen Jadi ini Ada dua kemungkinan Kalau menurut gue Menurut temen-temen gimana Apakah ada kemungkinan lain Apakah si Elon Musk ini bener-bener Semuanya ya Yang Meng-aransemen ini Kehancuran Atau memang dia ikut-ikutan Atau memang dia Memang mau menyelamatkan Diri Atau menyelamatkan Tesla Gue nggak ada yang tau Tapi ini menurut gue Kalau bisa dibilang kebetulan Gue nggak percaya sama kebetulan Temen-temen ini Bisa pas banget Cuman berapa hari nih Nggak nyampe seminggu Kalau menurut gue Si Tesla jual disini Jadi Kesimpulannya nih Kemungkinan besar Tesla ikut-ikutan juga lah Ngejual disini Menambahkan pressure Penurunan Bitcoin Di bulan Mei Tahun 2022 Menurut temen-temen gimana Please comment Ini juga dari penurunan ini ya Kan ini Waktu itu Bitcoin belum ada Apa-apa ya Waktu itu turun disini nih Temen-temen Jeret Nah disini itu Terra Luna mulai Goyang Abis itu ngejual Bitcoinnya Umbles Kemudian rebound Temen-temen Nah di rebound dari 25 ribu Dari level 30 ribu ini Turun ke 25 ribu Kemudian sideways aja Kemudian Three Arrow Capital Mati temen-temen Ditambah lagi BlockFi Voyager dan Celsius ada disebelah sini nih Disini Makanya ini Kalau menurut gue Ini trickling 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 terus temen-temen Dan ini kalau misalnya kita lihat Panjang lagi temen-temen Ternyata Ini kalau mau lanjut ya Ini kan kalau misalnya Ada yang orang bilang Gimana sih cara Menghajar Terra Luna waktu itu Jadi ada yang spekulasi Bahwa ini sebenarnya Udah direncanakan Ada orang yang minjem Bitcoin Sebesar 3 billion US dollar Kemudian ada yang Akumulasi US dollar tera Kemudian di short abis Temen-temen Jadi abis di short abis Akhirnya US dollar teranya itu Gak bisa jadi 1 dolar lagi Akhirnya muter-muter Muter-muter Dia Bitcoinnya Si US dollar ini US dollar tera ini Terpaksa dijual Untuk menstabilin Tapi ternyata gak dapet Gak dapet Gak dapet Terselamatkan Kemudian Celsius segala macem Triaro Capital mati Celsius Voyager Amma BlockFi Ikutan mati juga temen-temen Disini nih Kayak gitu Temen-temen Terus kemudian ini Belum selesai ternyata Ternyata ini ada juga Trickling Kayak domino effect ya temen-temen Jadi abis 1 mati 1 lagi juga mati 1 nya juga mati Kemudian ini Zip Max Terakhir Juga Suspend Withdrawal Gara-gara ternyata Usut punya usut Dia masukin duit Di bubble finance Dan Celsius Jadi ujung-ujungnya Dari Celsiusnya mati Sekarang Zip Max Gak bisa balikin duitnya 53 juta Yaudah sekarang Orang-orang Gak bisa withdraw Cryptonya dia Dari Zip Max Jadi buat temen-temen Yang masih bisa Karena Zip Max ini Buka Bursa juga Di Indonesia Semoga aja Agak berbeda Dan masih bisa withdraw Mendingan temen-temen Kalau yang masih Ada di Zip Max Cabut aja temen-temen Di withdraw Dan juga ada satu lagi Ini gue dari info Dari Oteru Ini Oteru juga Trusted banget Kalau menurut gue Untuk melihat Bursa-bursa apa aja Yang Atau Crypto Apa Crypto institutional Yang mau bangkrut Atau yang kena masalah Temen-temen Ini salah satunya Zip Max Dia udah pernah bilang Dan satu lagi nih Yang mau gue Rada Bahas itu adalah KuCoin Jadi Oteru sini Udah bilang juga KuCoin ini tiba-tiba Dapet duit 10 juta dolar Pinjeman Nah ini KuCoin itu kan Bursa lumayan gede ya temen-temen Tapi kenapa dia Happy banget Dan Seneng banget Kayaknya Untuk mendapatkan 10 juta U.S. dollar doang Menurut gue ini agak-agak Miserable Agak kasihan Menurut gue Ini bener Katanya si Oteru ini Dia tuh lagi Kesusahan Takutnya juga Ini memang dia Invest di Apa Perusahaan-perusahaan Yang gak bisa balikin Temen-temen Jadi buat yang Temen-temen yang Ada di KuCoin Mending Sekali Masih bisa di Withdraw Mending di Withdraw aja Temen-temen Kayak gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Menurut temen-temen Kayak gimana Semoga aja suka Buat yang temen-temen Yang masih ada di Zipmax dan KuCoin Mending udah dicabut aja Dan juga ini Please Menurut temen-temen Gimana Si Elon Musk Apakah niatnya buruk Dari awal Atau memang dia Sebenernya tau informasi Dan dia simply Mau Menyelamatkan diri Temen-temen Kayak gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Kalau temen-temen suka Please di like dulu Dan jangan lupa Yang belum subscribe Please subscribe Thank you banget Buat yang nonton Comment-comment Di like I'll see you next time Bye-bye temen-temen Happy weekend